Intro Cinta dan semangat saja tidak cukup dijadikan modal Agar amal diterima Allah SWT Ada dua syarat yang mutlak harus dipenuhi supaya amal tidak sia-sia di hadapan Allah SWT Yang pertama, ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah SWT Bukan karena motivasi duniawi atau ingin meraih pujian Yang kedua, muwapakah Artinya, amal yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SWT Ikhlas dan muwapakah Ibarat dua sisi mata uang Saling terkait dan tidak dapat dipisahkan Ibn Qansir saat menafsirkan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 menguraikan Ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SWT Merupakan dua rukun amal yang akan diterima Rukun adalah tiang Sebuah bangunan akan terwujud Manakala kedua tiangnya berdiri dengan tegang Begitu pula amal akan diterima ketika dua syaratnya terpenuhi Ketika kita beribadah karena ingin mendapat sanjungan sesama Berarti hati kita telah mendua Dalam kacamata agama Ini dikategorikan sebagai perbuatan si Yang akan menghalangi diterimanya amal oleh Allah SWT Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 tersebut Yang artinya barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya Maka hendaklah mengerjakan amal soleh Dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya Ibnu Kaim mengibaratkan orang yang beramal tanpa keikhlasan Seperti seorang musafir yang mengisi penuh kantongnya dengan pasir Ia membawanya tapi tidak mendapatkan manfaat apapun Walau secara lahiriah tampak besar dan bagus Bila tidak dihiasi dengan keikhlasan Amal apapun menjadi tidak bermakna dalam pandangan Allah SWT Alhasil bukannya pahala yang diraih justru ajab yang didapat Jangan pula sampai terjadi seperti tiga orang muslim Di hadapan mahkamah Allah SWT Imam muslim meriwayatkan Ada seorang mujahid Seorang alim Dan seorang dermawan Bukan surga yang diperolehnya Justru neraka yang didapat ketiganya Masalahnya Amal yang mereka lakukan Hanya untuk mengejar prestise Yang satu berjuang agar disebut suhada Yang kedua menuntut ilmu Dan mengerjakannya agar disebut ulama Dan yang terakhir Mengimpakan hartanya Agar dinilai sebagai dermawan Setelah ikhlas Sarat berikutnya adalah Kesesuaian setiap amal Dengan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah Ini mengandung makna Ibadah apapun yang diperbuat Hendaknya dilandasi oleh ilmu Beribadah tanpa dasar ilmu Cenderung menjadikan perasaan Sebagai standar Baik buruk bukan diukur oleh dalil Tapi semata-mata menimbang rasa Alhasil Mudah tergelincir Dalam perbuatan bid'ah Mengada-ada dalam urusan ibadah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa mengerjakan satu amalan Yang tak ada perintahnya dari kami Maka amalan itu tertolak